Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham sebenarnya apa sih keutamaan hari Jumat Oke sampai paham Yang pertama hari Jumat itu adalah hari raya mingguannya kaum muslimin Hari raya mingguannya kaum muslimin Makanya diusahakan tidak puasa sendiri di hari Jumat Kecuali pada puasa-puasa yang telah ditentukan Yang kedua keutamaan hari Jumat adalah di hari Jumat Doa-doa kita akan mustajab Maka di hari Jumat banyaklah berdoa ya Diperbanyak berdoanya mungkin setiap habis sholat Atau digas tahajudnya Kemudian yang ketiga di hari Jumat Maka kita akan diijabah segala dosa kita Dan kemudian kita dilipat gandakan semua pahala Oke jadi kalau ibadah di hari Jumat Maka insya Allah belipat ganda pahalanya Makanya kita ada sedekah Jumat Sedekah Jumat ya kemudian Jumat Barokah Kenapa? Karena memang di hari Jumat itu pahala dilipat gandakan Itu strategi ibadahnya orang yang beriman Maka sebenarnya sedekah subuh itu Boleh dikumpulkan tiap hari di rumah Dan diserahkan setiap Jumat Walaupun tiap hari boleh aja Oke kemudian yang keempat Di hari Jumat Insya Allah itu adalah para malaikat akan turun ke bumi Dan kemudian mendoakan orang-orang yang beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah fadilahnya Kalau teman-teman potong kuku di hari biasa Teman-teman gak dapat pahala Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah Keramas di hari biasa terdapat pahala Keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah Tapi jangan keramasnya cuma Jumat doang ya Maksudnya adalah bersih-bersih di hari Jumat Itu dapat pahala sunnah Jadi cukur-cukur itu lakukan di hari Jumat Karena kenapa? Rasulullah seling melakukan bersih-bersih badan Ketika di hari Jumat Bahkan seorang laki-laki disunahkan Mandi sunnah sebelum Jumat Sebelum berangkat sholat Jumat Jadi perbanyak berdoa Perbanyak ibadah Perbanyak bersih-bersih Di hari Jumat Semoga bermanfaat Neloki disini Like, share, share video disini Follow kanal sini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh